Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 11 November 2024 Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 11 November 2024 Kalau aku lihat orang yang kamu pikirkan saat ini Itu masih sering memantau kamu dari media sosial kah? Atau dari kejauhan ya? Intinya nih orang masih sering stalkingin kamu Masih pengen tahu kabar kamu Pengen tahu keadaan kamu Nampaknya ada suatu kebenaran atau kejelasan yang memang sudah kamu ketahui Sehingga saat ini seperti saling menghormati saja Jadi mungkin gini ada rahasia atau ada sesuatu kebohongan atau hal-hal yang Tadinya itu ditutup-tutupi Akhirnya itu sudah kamu tahu Kamu tahu semuanya Kamu sudah jelas apa yang selama ini menjadi rahasia di antara kalian Kamu sudah mendapatkan Apa sih namanya? Ya sudah mendapatkan kejelasannya Tapi disini kamu tidak mau memperpanjang Tidak mau Apa ya? Tidak mau mencak-mencak Tidak mau melampiaskan Tidak mau balas dendam Nah seperti itu ya Aku lihat disini kamu ya sudah Cukup tahu saja Sakit memang sakit Kecewa ya memang kecewa Aku lihat disini ya Kamu juga ngerasain kok sakit dan merasa kekecewaan itu Tapi aku lihat disini kamu memilih untuk mengalah Jadi kayak gak mau ambil resiko untuk bertengkar Untuk memperpanjang masalah seperti itu Dan yaudah gitu Lebih baik Cukup tahu saja dan saling menghormati saja Ya kalau mungkin Misalkan nih Dia ternyata menyembunyikan rahasia tentang Oh ternyata dia punya pasangan lain Misalkan ya Punya pasangan lain Atau dia mungkin sudah menikah Dia sudah punya pasangan sah Jadi selama ini kamu mungkin pihak ketiganya Atau apapun ceritanya Yang selama ini dia tutup-tutupi Dan tidak dia beritahukan ke kamu Dan itu semua akhirnya ketahuan sama kamu Kamu udah tahu sekarang Nah terus kamu sekarang ya gak mau Berteriak-teriak di depan dia Atau marah-marah di depan dia Gak mau udah cukup tahu Ya ternyata mungkin dia sudah ada yang lain Dan kamu memilih untuk menghormati Keputusan dia dan mundur Nah seperti itu ya Aku lihat disini Jadi semuanya sudah jelas Tapi kamu memilih untuk menghormati Apapun yang terjadi dan menerima Menerima apa yang telah terjadi Di antara kamu dengan dia selama ini Dan ya situasinya apapun yang terjadi Ya kamu terima Karena kalau aku lihat sebenarnya ya Kamu diberitahu oleh semesta Tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi Apa yang selama ini Dia rahasiakan dari kamu Itu sebenarnya sebagai perlindungan Untukmu Ya berarti kalau memang Dia sudah memiliki pasangan sah Atau dia punya pasangan lain Ya kamu dijadikan pilihan Kamu dijadikan pihak ketiga Atau dia punya pihak ketiga Sebenarnya kamu itu dilindungi oleh semesta Jadi memang ada andil semesta Yang menginginkan kamu itu untuk Dipisahkan dengan dia Dan diselamatkan dari Ketoksikannya orang ini Ya kamu dilindungi Dijaga agar kamu tidak Selalu terjerumus dalam hubungan yang toksik Pada orang yang red flag Seperti itu Ya dan aku lihat disini memang Ada ketekatan dalam dirimu ya Ada ketekatan Ada keyakinan Kemantapan diri Untuk udah deh cukup gitu Cukup tahu aja Karena disini juga aku lihat Ada golden mirror Berarti memang hubungan yang Menyakitkan Ya Aku lihat disini Kamu berdiling dengan seseorang yang Narsis Terus love bombing juga Terobsesi pada diri sendiri Terus juga Dia ini orang yang Apa itu berat sebelah ya Hanya mementingkan diri sendiri Terus itu lebih mementingkan hal lainnya Dibandingkan kamu Sehingga Aku lihat ya Kamu seperti menyadari Bahwa ya Nampaknya aku bukanlah prioritas Nampaknya aku bukanlah tujuannya Seperti itu Sehingga karena mungkin Ini sudah terlampau sakit rasanya Makanya disini aku lihat Kamu bertekad banget Untuk yaudah Cukup Menghormati keputusan dia Dia memilih yang lain Dia memilih Bukan kamu Seperti itu Dan yaudah Toh juga Aku lihat disini Kamu sudah tahu Bahwa ini orang Narsis banget Hanya mementingkan diri sendiri Love bombing juga Terus itu juga Berat sebelah ya Kalau misalkan dia punya pasangan lain Dia mungkin lebih Mendukung Lebih Menyayangi Atau lebih Memilih Yang lain Dibandingkan kamu Seperti itu Jadi Aku lihat disini Ya Kalian berpisah Oke Kemudian Ada Passion Jadi Kalau Passion tuh Sebenarnya Dia pun Masih memiliki Gairah ya Sama kamu Dia masih memiliki Ketertarikan ya Sama kamu Aku lihat disini Dan apa ya Sebenarnya gini Kalau misalkan kalian Berdua tuh Berkomunikasi Berinteraksi ya Berkoneksi gitu ya Kalian bersama Sebenarnya sama-sama senang Ya Kamu pun sebenarnya Suka sama dia Tertarik juga Sama dia Kamu juga sayang Sama dia Dia pun sayang Sama kamu Cuman ya Itu Kelakuan dia ini Menghadirkan pihak lain Atau memilih pihak lain Sehingga ya Menyakitkan Gitu ya Terus itu juga Aku lihat sebenarnya Ada hasrat yang Membarak juga Gitu ya Jadi selama ini pun Kamu juga punya Gairah hasrat terhadap dia Dia pun Ya masih Ada hasrat Terhadap kamu Gairah terhadap kamu Bahkan sampai saat ini pun Dia sebenarnya masih Berhasrat sama kamu Masih bergairah sama kamu Gitu Tapi mungkin Saat ini Ya Itu ya Kamu sudah ada Kekecewaan Ya Terus juga mungkin Bisa jadi sampai saat ini Dia masih punya pasangan Seperti itu Terus itu juga Dead Aku lihat disini Memang kamu berdealing Dengan seseorang yang Kamu kenal Atau lebih banyak Berinteraksi lewat Media sosial Atau secara online Ya Aku lihat disini Ini kemungkinan Orang terakhir Orang terakhir Kamu yang Kamu Kenal Ya Atau Yang sempat menjalin Hubungan dengan kamu Yang terakhir kali Atau ini orang baru Ya Baru memasuki kehidupan Kamu Taunya udah punya cerita Seperti ini Gitu ya Ya Mungkin sebagian Ada yang sudah Memang sudah berkencan Ya Ada yang mungkin belum Baru mungkin PDKTan Tapi ya itu Lewat media sosial Atau secara online Ya Mungkin juga LBR Disini Ada yang Punya Ada jarak Eh Ya Ada jarak yang memisahkan Ya jaraknya cukup jauh Makanya disini juga Kalian ketemu Atau kenalannya Juga secara online Seperti itu Oke Perasaan dia terhadap kamu Dia merasa bahwa Saat ini tuh Kamu kayak Mulai Menikmati Kesendirianmu Atau menikmati Dirimu sendiri Atau lebih berfokus Ke dirimu sendiri Ya Lebih kayak Memprioritaskan diri sendiri Bahagia dengan diri sendiri Pokoknya Semua-semua itu Kamu Safe love Ya Bisa dibilang Safe love ya Saat ini tuh Kamu kayak Safe love Dia merasa bahwa Saat ini kamu tuh Lagi safe love Terus itu Menghargai diri sendiri Mengetahui nilai diri Ya kan Terus itu juga Menyibukkan diri Dengan pekerjaan Jadi Kamu itu kayak Apa ya Menenggelamkan diri Ya Membuat dirimu itu Menjadi bayangan pekerjaan Jadi gimana sih Pokoknya Hidupmu itu Kerja-kerja Kerja Udah pikiranmu kerja Cari uang Seperti itu Terus itu juga Sekarang kamu mulai Menghargai dirimu Yang dulunya kami tuh Gampang dihasut Gampang dipermainkan Gampang dimanfaatkan Ya Gampang di Diduain Ya kan Gampang ditigain Atau berapalah Terserah Pokoknya disini Sekarang kami tuh Menghargai dirimu sendiri Jadi kayak Sekarang tuh Kalau mau cari temen Atau kenalan sama orang Itu bener-bener Pilah-pilah ya Aku lihat disini Kamu bener-bener selektif Gak asal comot Gak asal kenalan sama orang Gak asal terima Orang masuk ke dalam Kehidupanmu Dalam sirkelmu Dalam pertemananmu Gitu Gak Aku lihat disini Kamu bener-bener pilih-pilih Jadi kemungkinan Saat ini Sirkel pertemananmu Sempit ya Sedikit Karena ya itu Aku lihat disini Kamu mulai Menghargai diri sendiri Ya Kamu ingin bebas Kamu ingin bahagia Dengan dirimu Kamu tidak mau terikat Oleh Orang-orang toksik Ya Tidak mau terikat Terhadap Sesuatu Yang tidak memberikan Manfaat bagimu Tidak memberikan Kebahagiaan Kepadamu Ya Saat ini bener-bener Menghargai diri sendiri Dimana tempatmu Yang membuat Kamu bahagia Ya disitulah Kamu berada Kayak gitu Oke Aku melihat disini Kayak Ada sesuatu Yang melakukan Moving Atau pergerakan Disini Oke Apa ini Apakah dia Akan melakukan Pergerakan Lagi terhadap Kamu Ya Apakah dia Akan datang Lagi terhadap Kamu Atau Bisa jadi Dia mungkin Saat ini Lagi pindah Entah itu Pindah kerja Pindah rumah Atau apa Gitu Bisa jadi juga Mungkin Pekerjaannya itu Mengharuskan dia Untuk Berpindah-pindah Mungkin dia Apa Sales Marketing Harus berpindah Dari tempat Ketempat lain Kayak gitu Atau apa Aku lihat disini Kayak ada pergerakan Secara fisik Melakukan perubahan Dari lokasi satu Ke lokasi yang lainnya Kayak gitu Ya Aku melihat Nampaknya Kayak Ada sesuatu Yang memang Sudah Sudah dibuang Ya Jadi kalau aku lihat Kayaknya hubungan ini Memang sudah berakhir Ada salah satu pihak Yang memang Membuang hubungan ini Atau memutuskan hubungan ini Bener-bener Kayak sudah berakhir Hubungannya Tidak mau diambil lagi Jadi seperti trust Seperti sampah Ya Kayak Mungkin Gini Kamu Ini diandaikan aja ya Tergantung kalian Perspektifnya Memikirnya Seperti apa Di otakku Pemikirannya seperti ini Soalnya Jadi Kayak Selama ini Kamu menjalin hubungan Yang Toksik Dan kamu menganggap Itu sekarang Sudah menjadi sampah Jadi kamu gak mau Apa ya Memendam Atau menyimpan Sampahmu ini Baik itu Kamu menganggap orangnya Atau menganggap hubungannya Yang sampah Yang pasti Sampah ini Ingin kamu buang Nah seperti itu Jadi kalau aku lihat Saat ini Kayak kamu tidak mau Menyimpan sampah Di dalam kehidupanmu Makanya kamu buang Jadi kalau aku lihat Kayaknya kamu yang memang Mengakhirilah hubungan ini Kamulah yang mengakhiri hubungan Gitu ya Kamu yang membuang dia Kamu yang meninggalkan dia Kamu yang memutuskan hubungan Seperti itu Define feminine Lebih banyak kalian Energinya feminine Entah kalian laki atau perempuan Yang pasti energinya feminine Terus itu Masih Ya kuat banget ya Disini masih ada yang Searching Searching Atau mencari-cari Secara online Ya bisa jadi Dia masih mencari-cari Kamu di media sosial Tentang kabar kamu Tentang info-info kamu Tentang apa yang saat ini Kamu lakukan Terus juga misalkan Kayak caption-caption Apa yang kamu upload Gitu ya Dari foto-fotomu Kegiatanmu apa Itu kayak dibaca gitu loh Sama dia Dicari tahu gitu ya Jadi kalau aku lihat Disini dia Saat ini tuh Masih sering Stalkingin kamu Cari-cari tahu info kamu Kabar kamu Apa yang saat ini terjadi Sama kamu Apa yang kamu lakukan Kayak gitu ya Cari-cari info lah Pokoknya Secara online Ya secara online Oke mungkin hubungan Kamu dengan dia Adalah hubungan yang kotor Maksudnya kotor ya Misalkan Kamu ternyata berdeling Dengan seseorang Atau kamu ya Apa Pernah menjalin hubungan Dengan dia ini Dia ini ternyata Sudah punya pasangan sah Ya kamu bisa jadi Selingkuhannya Atau bisa jadi Ya mungkin Kamu Dulu waktu kamu belum Eh waktu dulu Kamu sama dia Dia mungkin belum menikah Gitu Terus itu ternyata Dia Ada pasangan lain Eh ternyata Dia memilih pasangan lain Dibandingkan kamu Jadi hubungan ini Bisa jadi hubungan yang Rahasia Atau hubungan kotor Ya apa sih hubungan kotor tuh Yang kayak gitu lah ya Apa sih Aku Bahasa gaulnya aku gak tau Gak paham Tapi yang pasti seperti itu Ya Terus juga hubungan ini Penuh rahasia Banyak yang ditutup-tutupi Banyak yang dirahasiakan Seperti itu ya Hubungannya menggairakan Tapi itu Banyak rahasia Atau hubungan yang dirahasiakan Jadi hubungan ini kayak Hubungan terlarang Hubungan yang kotor Hubungan yang Tidak Tidak beretik Eh Tidak bermoral Tidak bermoral Tidak bermoral bisa ga sih Ya pokoknya intinya Seperti itulah ya Intinya hubungan yang Gak wajar-wajar aja Gitu Gak wajar ya Seperti itu Oke Aku melihat saat ini Dia ngerasa hancur Dia ngerasa sedih Dia merasa Sendirian Kesepian Tanpa kamu Dia merasa Seperti sudah Ditinggalkan Merasa sudah Kehilangan kamu Merasa sudah Tidak lagi diharapkan Oleh kamu Seperti itu ya Dan aku lihat disini Dia sedih banget loh Dia sedih Karena sekarang Kamu udah Apa ya Kayak bertekad banget Gitu Bahwa ingin Memblokir Atau ingin Mengakhiri Atau ya gak mau lagi Berhubungan dengan dia Seperti itu Ini dia lihat Kamu itu udah nekat banget Eh nekat Bertekad banget Dengan mantep Yakin Menghilang Dari hidup dia Seperti itu Ya Dan lebih berfokus Pada dirimu sendiri Kamu seperti sudah Tidak sebucin dulu Yang Dia ngilang Sebentar aja Kamu udah cari-cariin Kamu teleponin Kamu chatin Ya kan Nah sekarang enggak Ini udah mungkin Ada yang berbulan-bulan Ada yang mungkin Udah bertahun-tahun Menghilang Ya Atau berpisah Tapi kamu sama sekali Tidak menghubungi dia Sama sekali Tidak mencari-cari dia Sehingga saat ini Dia ngerasa Kayak kehilangan kamu Merasa sedih Merasa hancur Merasa patah hati Broken heart Ya kan Ya Dia merasa Alone Ya Feeling alone Dia merasa Sendirian Oke kita lihat Apa yang terjadi Lebih tepatnya Apa perasaan dia Sebenarnya sama kamu Perasaan yang mungkin ya Ingin diungkapkan Tapi belum diungkapkan Atau kayak harapan gitu deh Ya harapan dia Terima kasih telah menonton Oke satu lagi ya Time will tell Oke Terlihat tidak? Oke terlihat ya Kartu yang pertama Di sini ada Time will tell Oke jadi Ya aku lihat Kayak berpasrah sih Orang ini saat ini ya Terutama hari ini Dia kayak memasrahkan Segala sesuatunya Biarkanlah Waktu yang menjawab Kata dia Dia kayak Gak ada effort Gak ada tindakan apapun Gak ada pergerakan apapun Mungkin ya Mau datang itu ya Baru keinginan Tapi belum ada pergerakan Seperti itu ya Jadi dia kayak memasrahkan Segala sesuatunya Memasrahkan Tentang hubungan kamu Dengan dia Memasrahkan keadaan Situasi Ataupun apapun yang akan terjadi Itu Kepada semesta Ya Kepada waktu Biarkanlah waktu yang menjawab Seperti itu Jadi kayak Ya nunggu Hanya nunggu 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 Dan saat ini Dia merasa bertanya-tanya Apakah kamu mencintai dia Sama seperti apa yang Sama seperti dia mencintai kamu Jadi dia ngerasa bahwa Kayak kamu ini Masih gak sih cinta sama aku Aku masih cinta kamu loh Tapi kok kamu gini ya Kok sikap kamu udah berubah Kok sikap kamu tidak menunjukkan Kebucinan seperti dulu lagi Kamu kok gak kecarian aku lagi Jadi Dia ngerasa kayak Apakah cuma aku doang Yang masih cinta sama kamu Tapi kamu udah gak cinta lagi ya Tapi Gimana sih gitu loh Jadi kayak Masih ada rasa Kayak belum terima Tapi faktanya Ya memang Kamu sudah sedingin itu Kamu sudah secuek itu Kamu sudah seasing itu Gitu Ya jadi dia bertanya-tanya Apakah kamu Mencintai dia Seperti dia Mencintai kamu Dan Our love is Eternal Ya jadi Dia menganggap Bahwa cinta kita Abadi Kata dia Ya Jadi kalau aku lihat Sebenarnya ya Orang ini masih cinta banget Sampai Sama kamu Sampai sekarang Ya Dia masih menganggap Ya Kamu itu masih sulit gitu Untuk dia Lupakan Untuk dia move on Dari kamu itu masih sulit Ya Dia masih menganggap Kamu cintanya dia Karena menurut dia Kamu itu Seseorang yang Mampu Menerangi dunianya Jadi kemungkinan dulu Ya waktu dia masih sama kamu Dia itu sempat ada di suatu Situasi yang Terjatuh banget Gitu ya Terus ya Dia ngerasa kayak putus asa Atau dunia dia hancur Kayak dunia dia itu gelap Gitu ya Nah terus Eh ada kamu Ya Ada kamu yang mungkin Support dia Membantu dia Ya seperti cahaya Di dalam kegelapan Gitu ya Jadi dia ngerasa kayak Kamu itu penerang Dalam hidup dia Kamu memberikan dia Penyamanan Kamu Menerima dia Apa adanya Kamu Selalu dukung dia Kamu selalu ada untuk dia Selalu ada di sisi dia Seperti itu Selalu mengerti dia Sehingga Dia menganggap bahwa Kamu adalah Cahaya Di dalam hidupnya Gitu Ya Atau mungkin dia pernah dalam Situasi patah hati Eh Kamu mampu menghibur dia Kamu mampu memberikan Kenyamanan Mampu memberikan pelukan Nah seperti itu Oke Kemudian Will you help me Ya Kalau aku lihat saat ini Kayaknya dia juga Lagi kesulitan ya Entah apa Kesulitannya Tapi aku lihat disini Kayak dia lagi kesulitan Karena disini dia Berharap Kamu mau Membantu dia Ya Dia berharap Kamu mau Ngebantu dia Entah ini tentang Suatu Perasaan Situasi Pemahaman Untuk meminta Pemahaman dari kamu Atau bisa juga Dari keuangan Karir Ya bisa juga ya Tapi aku lihat disini Kayaknya dia lagi Kesulitan Sehingga kayak Dia Bertanya-tanya Mau gak ya Kamu ngebantuin aku Gitu Ya Kalau aku lihat Perasaannya Of course Dia masih mencintai kamu I love you to the moon And back a million times Ya Jadi kata dia Ini Agak lebay Ya kata-katanya Tapi Ya intinya Dia mencintai kamu Sepenuh hati Ya Dan akan terus Kembali padamu Walaupun berjuta-juta kali Ya Walaupun kata-katanya Lebay Tapi intinya Ya udah deh Dia cintalah Sama kamu Gitu Sampai hari ini Sampai detik ini Gitu ya Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Yaudah Enggak usah dipaksakan Dan Untuk zodiaknya ya Kita lihat Untuk zodiak yang Terbacakan Dalam pembaca ini Sebenarnya Kedua belas zodiak Bisa semua Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan Keadaan kalian Maka ini pembacaan Memang untuk kalian Dan tidak membuat Kalian pusing Mendengar ceritanya Terus Eh kok iya ya Sama Ceritanya sama aku Gitu It's okay Ini pembacaan kalian Ada Cancer Cancer Eh Cancer Taurus Dan Pisces Terus Out of the fall Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Cancer Scorpio Oh sorry Cancer Scorpio Dan Pisces Cancer Scorpio Dan Pisces Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Leo Areas Sagittarius Capricorn Taurus Dan Virgo Lagi Itu ya Eh Angkanya Angka ini Bisa Berhubungan Dengan Apapun Yang Diantara Kamu Dengan dia Silahkan Disituasikan Saja Oke Ada 14 17 24 27 28 12 23 8 11 26 17 4 5 1 22 18 25 13 10 3 29 6 30 31 15 20 21 Bulannya Bulan ini Bulan apapun Yang berhubungan Dengan kamu Dan dia Silahkan Disituasikan Saja Ada Oktober Juni Desember Januari Februari Maret Juli Mei November Oke Sorry Videonya Terputus Ada September Sionya Ada Ayam Kerbau Terus Ular Monyet Anjing Kambing Kelinci Tikus Macan Babi Alfabetnya Bisa V D X T M P K S J J Q R E B A W Z O N G Aku rasa cukup Berbijaklah Dalam menanggapi Pembelajaran tarotku Aku akhiri Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye Bye